Sampai jumpa di video berikutnya Aktor Ahmad Megantara mendapat kesempatan emas untuk terlibat dalam sebuah film layar lebar yang mengangkat kisah perjalanan hidup Taufik Emas. Dalam film terbarunya tersebut, Megan dipercaya memerankan sosok Taufik Emas, yang tidak lain merupakan seorang politikus sekaligus suami dari Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri. Lalu tantangan apa saja yang harus dihadapi Megan saat memerankan karakter Taufik Emas? Tantangan terberat itu justru bukan saat syuting, kalau syuting memang banyak tantangannya tersendiri gitu waktu syutingnya. Tapi kalau justru tantangan-tantangan itu berada di awal semua gitu. Di awal waktu masih proses menuju hari hasil syuting itu justru proses-proses yang berat gitu. Karena ya itu tadi yang gue bilang, gue harus mengumpulkan banyak data, gue harus mengumpulkan banyak informasi yang gue serap. Pertama itu baca naskah dulu, naskah udah gue mantepin, gue beralih ke bukunya Almarhum, gue beralih ke bukunya Almarhum dan gue bertanya kerabat-kerabatnya beliau, Almarhum Pak Taufik Emas, terus juga belajar dari video-video beliau dan bertanya juga sifat yang Pak Taufik Emas banget itu seperti apa sih? Jadi dari situ gue belajar untuk memantapkan karakter Almarhum Pak Taufik Emas. Perjuangan Megan Tara untuk mendalami karakter Taufik Emas dalam film biopik pertamanya nampaknya berbuah manis. Pasalnya aktingnya tersebut mendapat respon positif dari pihak keluarga Almarhum Taufik Emas. Ini biopik gue yang pertama dan di film Taufik Lelaki yang menantang badai ini memang kalau menurut gue semua aktor sih harus totalitas ya dari dalam segi apapun itu. Entah inernya atau dari bentuk bermainnya atau apapun itu menurut gue totalitas itu sangat penting sih. Jujur memang nggak mudah untuk memerankan beliau. Banyak proses juga yang harus dilaluin, banyak proses juga yang harus digarap, banyak PR juga yang harus dikerjakan juga. Ya Alhamdulillahnya terpilih dan sampai detik ini kesan dari keluarga, dari kerabatnya beliau, dari siapapun yang terlibat itu Alhamdulillah punya kesan yang positif sampai detik ini.